Intro Ya, Persebaya Surabaya berhasil meraih hasil positif saat menjamu tamunya Super Elang Jawa dalam lanjutan BRI Liga 1 Pekan ke-27. Bermain di Stadion Gelora Bumtomo Surabaya, kedua tim sama-sama tampil Spartan hingga 3 gol tercipta sampai akhir pertandingan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Laga yang berakhir dengan skor 21 untuk kemenangan tuan rumah tersebut, sempat diwarnai kericuhan di tengah pertandingan. Pemain asing Persebaya yaitu Bruno Moreira bersih tegang dengan hamisi pemain PSS. Berawal dari Bruno Moreira yang dilanggar keras oleh Nurdian Shah dari belakang hingga terjatuh. Bruno yang masih tergeletak kesakitan di tengah lapangan justru mendapat kelakuan kotor dari hamisi, kepala belakang pemain asal Brazil tersebut ditendang dengan keras oleh pemain hamisi. Bruno yang mengalami tindakan kotor tersebut, langsung berdiri dan langsung menantang hamisi, beruntung Bruno cepat dicegah oleh Sam Wasid. Bagaimana pendapat kalian tentang momen keributan tersebut? Silakan tulis di kolom komentar.